atau support, batas atas, resistance, saya rasa juga sudah tahu dan tidak familiar lagi dan barangkali juga digunakan untuk jadikan suatu padokan di dalam kita menentukan entry posisi, entry level, kemudian batas untuk stop loss, batas untuk take profit, untuk pengambilan take profit, nah itu kita juga melihat berdasarkan support sama resistance. Jadi level-level ini sangat penting sekali, di samping harga pivot juga kita juga perlu melihat meskipun terkadang kalau misalnya kita menggunakan strategi lain, strategi mungkin pakai indikator lain atau mungkin yang non-indikator, biasanya kita juga tidak mengabekan, biasanya kita mengabekan pivot point, tapi tidak jarang juga banyak juga nasabah yang perlu melihat pivot hari ini di level berapa, kemudian resistance 1 berada di level berapa, resistance 2 berapa, di level berapa, atau pada support 1 di level berapa itu perlu kita melihat, karena itu juga bisa kita gunakan untuk level entry, kita bisa melakukan buy, kita melakukan sell, ataupun kita juga melakukan batas untuk stop loss, batas stop loss, batas untuk pengambilan take profit, kita juga perlu melihat support resistance. Nah, di dalam cara kita mengidentifikasi support resistance itu bermacam-macam, jadi banyak cara, banyak cara kita mengidentifikasi atau kita melihat di resistance berapa, supportnya berapa itu banyak ragam caranya. Yang pertama mungkin kita, yang paling gampang, yang paling, apa namanya, yang paling mudah untuk mengidentifikasinya itu biasanya menggunakan level psikologis, atau psikologis price. Jadi, level psikologis ini biasanya berupa angka yang mudah diingat, dan biasanya ada, apa namanya, angka nolnya itu banyak sekali. Jadi, contoh misalnya, mungkin kalau di emas, mungkin di level seribu, atau mungkin di seribu lima ratus, atau di seribu tujur ratus, atau mungkin kalau misalnya kita transaksi di matau, di forex, misalnya postering misalnya, nah kita biasanya lihat levelnya di satu poin, misalnya dua puluh ribu, atau satu poin tiga puluh ribu, atau mungkin kalau kita di euro, ya satu poin sepuluh ribu, atau satu poin sembilan ribu. Pokoknya yang angka nolnya banyak sekali, dan mudah untuk diingat-ingat. Nah, itu biasanya orang sering menyebutnya namanya level psikologis. Jadi, level-level yang ada angka yang nolnya banyak sekali, dan mudah untuk diingat-ingat. Dan biasanya, level ini ketika pertama kali dilewati, dan apabila penutupan harga di bawah atau di atasnya level tersebut, itu biasanya marketnya menunjukkan arah atau tren berkelanjutan. Biasanya, kecenderungannya biasanya seperti itu. Jadi, contoh misalnya, pada bulan Agustus-September, di tahun 2019 kemarin, harga ponseling sempat turunnya sampai di melewati satu poin dua puluh ribu. Nah, itu untuk yang pertama kalinya. Meskipun turun sampai di bawah satu poin dua puluh ribu, tapi posisi closing ketika cat pada harian atau daily catnya itu di atasnya satu poin dua puluh ribu, marketnya kembali lagi dia naik. Tapi ketika kembali lagi melewati level satu poin dua puluh ribu dan berhasil close di bawah level tersebut, harga ponseling meneruskan arah untuk dia turun. Jadi, banyak macam pernah terjadi kejadian di ponseling, pernah kejadian di Euro-USD juga pernah di Yen, Yen pas dia melewati level 100 atau mungkin di 110, itu juga seperti itu. Jadi, ini akan menyebutkan terjadinya kekuatan antara buyer dengan seller ketika market melewati atau naik atau turun ketika pertama kali melewati level psikologis itu terjadi volume transaksi pembeli sama penjual itu banyak sekali. Jadi, mungkin kalau biasanya kita menggunakan secara teori, ya kita juga perlu melihat posisi closing harga setelah melewati level psikologis tersebut, apakah di atasnya kalau kita mau buy atau mungkin kalau kita mau sell di bawahnya level tersebut, kalau misalnya mungkin terjadi pembalikan arah, ya kita bisa balik arah. Jadi, level-level psikologis ini biasanya memberikan semacam entry level, cuman jarang sekali level psikologis ini. Jadi, biasanya market bergerak di tengah-tengah. Tapi, tidak menutup kemungkinan kita juga perlu melihat, kita juga perlu mengamati apabila suatu aset atau instrumen keuangan untuk pertama kalinya dia melewati level harga psikologis. Nah, itu perlu kita, apa namanya, cermati. Jadi, tergantung dari posisi closingnya, apakah closingnya ketika contoh kejadian, ketika pound storing melewati 1,20 ribu, harga closingnya masih di atas 1,20 ribu. Jadi, ada potensi, wah ini kekuatan bayar berarti masih mendominasi atau masih ada. Ya, meskipun sebelumnya beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, seller sangat mendominasi. Tapi, ketika melewati level psikologis, bayar mulai muncul. Jadi, membuat kayak semacam direm lah ya. Setelah dia turunnya panjang, direm ada bayar masuk dan dibuktikan dengan closing harga masih di atasnya level psikologis. Nah, itu kita bisa mengambil posisi atau kita bisa mengambil entry posisi beli. Dengan harga kembali lagi naik. Dan kejadian ini pun juga banyak sekali atau sering terjadi di berbagai instrumen keuangan. Entah itu di forex, entah itu terjadi di komoditi, di emas, di harga minyak pun juga pernah terjadi seperti itu. Kemudian pernah juga terjadi di perak, juga pernah. Kemudian di indeks, itu juga pernah terjadi seperti itu. Jadi, level-level psikologis ini yang mudah kita ingat-ingat yang mana angka 0-nya banyak sekali. Nah, itu sangat mudah kita ingat-ingat. Jadi, untuk pertama kalinya dilewati, kita lihat. Kalau misalnya marketnya datangnya dari bawah menuju ke atas, dia melewati batas atau level harga psikologis tersebut, dan closing-nya di atasnya level psikologis tersebut, kita bisa entry posisi beli. Tapi kalau misalnya closing-nya di bawah level psikologis tersebut, kita bisa memposesi jual atau sell. Begitupun kalau misalnya marketnya datangnya dari atas menuju ke bawah, melewati level psikologis. Jika closing-nya, closing harganya ketika dilewati level psikologis, di bawah level psikologis atau harga psikologis tersebut, kita bisa meneruskan sell. Tapi kalau penutupan atau closing diri cat-nya di atasnya level psikologis, kita bisa memposesi beli atau kebalikannya. Seperti itu. Jadi, saya rasa untuk kita mengingatkan harga psikologis, saya rasa mudah sekali. Kita tinggal lihat, kita perlu mencermati instrumen keuangan mana yang sekiranya untuk pertama kalinya atau dia melewati batas level psikologis yang nolnya banyak sekali. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan atau mengidentifikasi support resistance, mungkin Bapak-Ibu atau mungkin kita juga perlu melihat harga tertinggi dan harga terendah sebelumnya. Jadi, kalau yang ini biasanya sangat wajar sekali dan sering digunakan oleh para trader. Jadi, dia melihat harga tertinggi misalnya satu minggu sebelumnya atau mungkin harga terendah satu minggu sebelumnya atau mungkin dia melihat satu bulan sebelumnya. Bahkan tidak jarang biasanya dia melihat harga tertinggi dan harga terendah hari sebelumnya juga pernah terjadi. Dulu pernah saya melakukan riset itu sekitar tahun 2014-2015. Saat itu saya menggunakan strategi yang sangat sederhana sekali yaitu melihat harga tertinggi dan harga terendah khusus di emas. DXAUSD. Jadi, saya melihat kalau misalnya harga tertinggi emas misalnya kemarin katakanlah mungkin di level Rp1.700 misalnya. Nah, sekarang misalnya harga ranting emas misalnya di Rp16.90. Kemudian misalnya dia melewati harga tertinggi kemarin, nah biasanya saya ikuti buy. Atau misalnya dia melewati harga terendah kemarin, misalnya di Rp16.50. ketika harganya turun melewati Rp16.50 harga low yang kemarin, agak terendah kemarin, itu biasanya saya sel. Dulu di tahun 2014-2015, strategi itu sangat efektif sekali. Sangat, apa namanya, sangat profitable. Ternyata paling tingkat akurasinya antara Rp75 sampai Rp8 persen. Itu sangat oke sekali. Tapi untuk saat ini strategi tersebut tidak bisa digunakan. Jadi kita mungkin perlu melihat harga tertinggi, harga terenggah mungkin mulai dari mingguan. Kalau mingguan itu masih bisa kita gunakan. Jadi biasanya para trader juga perlu melihat harga tertinggi, harga terendah atau history price-nya itu di mana nih. Atau mungkin dia perlu melihat 5 tahun yang lalu. Bahkan mungkin perlu melihat 8 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya. Nah, apakah misalnya contohnya harga emas ini kemarin terakhir dia di Rp17.47. Nah, soalnya ini harga tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Nah, nanti suatu saat kalau misalnya ini harga emas naik melewati Rp17.47, melewati lagi. Kalau saya sih kecantinannya kita bisa ambil posisi beli. Karena biasanya kekuatan bayar itu sangat mendominasi ketika harga tertinggi itu sudah lama tidak tercapai kemudian akan dilewati lagi itu biasanya bayar akan mendominasi atau mungkin dia menginginkan harganya akan terus bergerak menguat. Apalagi kalau misalnya nih ditopang oleh fundamental yang mana membuat katakanlah mungkin USD-nya melemah misalnya. membuat emas menjadi safe haven. Nah, itu sangat power sekali atau mungkin sangat kuat sekali untuk dia naik. Jadi, untuk saat ini mungkin kalau nanti kita share untuk kita lihat untuk yang di mana MetaTrader atau di screen saya ini kelihatan untuk harga tertinggi emas terakhir itu di Rp17.47. Nah, kita cari mati saja nanti kalau suatu saat kalau dia melewati harga Rp17.47 apakah dia bergeraknya lebih jauh lagi? Mungkin sekitar 5 sampai 8 poin atau mungkin bahkan lebih dari 8 poin. Nah, itu kita lihat yang mati. Jadi, menggunakan history press itu pun juga sangat penting sekali. Kita perlu mencatat harga tertinggi atau harga terendah yang terakhir atau dalam satu minggu terakhir atau mungkin dalam beberapa tahun terakhir itu itu sangat penting sekali kita melihat. Apalagi yang mungkin kita transaksinya mungkin transaksi di emas atau di forex pun juga sama saja. Juga berlaku juga. Kemudian untuk mengidentifikasi support resistance biasanya Bapak Ibu kan menggunakan indikator. Nah, di Google, di mg5.com itu banyak sekali indikator untuk support resistance. Bahkan di GK sendiri kita juga menyediakan indikator support resistance yang tergabung dalam MT5 poster. Di situ ada indikator yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk support resistance batas untuk R1, R2, R3. Kemudian untuk pivotnya, bertanya di mana. Kemudian untuk S1, S2, S3 itu bisa kita lihat kita cermati. Biasanya kalau yang pakai dulu memang ada teknik support resistance itu sangat sederhana sekali. Jadi kalau misalnya harganya naik dari pivot, misalnya ini contoh misalnya harga dari pivot. Katakan dia naik menyentuh R2 misalnya. Nah, kita bisa sell di R2 dengan batasan stop loss di R3. Kemudian untuk take profit mungkin kita ngambilnya di R1. Kemudian kalau misalnya turun, katakanlah mungkin di support 2. Kita bisa buy di support 2, stop loss di support 3, kemudian take profit di support 1 itu. Teknik itu pun saya rasa juga teknik yang sederhana sekali dan bisa digunakan. Cuman kita juga perlu mencermati apakah teknik ini cocok di instrumen tertentu atau mungkin semua instrumen bisa kita gunakan. Nah, seperti itu juga perlu kita cermati lagi, perlu kita riset lagi, itu perlu kita kaji lagi. Karena saya juga pernah memakai teknik ini, tapi saya lihatnya dari S3 atau mungkin S2 atau mungkin R2 sama R3. Jadi agak sedikit ke atas untuk cari pembalikan arah. Nah, tetap kita juga perlu menggunakan stop loss untuk batasan, apa namanya, batasan kerugian. Karena kalau misalnya marketnya rally naik, katakanlah menyentuh R2, kita sudah teranjut sell misalnya. Ternyata marketnya masih menjual naik, jadi kalau misalnya menyentuh R3 atau resisten 3, ya kita sudah, kita batasi stop loss. Karena kalau tidak kita batasi dengan level stop loss, bisa, apa namanya, kalau misalnya fundamentalnya sangat kuat sekali, bukan tidak mengindahkan, meneruskan, naik sampai di resisten yang keempat. Nah, itu juga perlu kita cermati kalau misalnya menggunakan teknik support sama resisten yang berbasis indikator. Karena teknik ini pun juga tidak, ya tidak, 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 apa namanya, buruk-buruk banget, tapi juga tidak baik-baik banget, tapi juga saya pernah merasakan menggunakan teknik ini juga tingkat akurasinya sekitar 70% sampai 75%. Dan mungkin untuk indikator, kalau misalnya Bapak-Ibu belum, apa namanya, belum mempunyai, mungkin bisa lihat di MT5 Booster, di trading toolnya GK Invest, kita ada support resisten, nanti bisa dilihat versi laptop, ya, mungkin versi laptop, kalau misalnya yang versi handphone, mungkin Bapak-Ibu bisa coba lihat di Google. Di Google biasanya banyak sekali dari trader-trader yang men-share indikator support resisten, seperti yang di tampilan saya yang di screen ini. Kemudian, nah mungkin kalau misalnya Bapak-Ibu mungkin tidak ingin menggunakan yang muncul di indikator, nah bisa masuk di beberapa website, itu banyak sekali website yang menampilkan support 1, support 2, support 3, R1, R2, R3, kemudian batas pivot, itu pun juga ada. Jadi bisa dilihat versi yang mau yang klasik, atau Fibonacci, atau Camarilla. Ataupun kalau misalnya dikombinasikan dengan indikator lainnya, misalnya dengan stochastic, RSI, ADE, MACD, itu sudah ada di beberapa website. Jadi Bapak-Ibu tinggal mencermati, tinggal melihat, kemudian misalnya harganya katakanlah mungkin menyentuh S3 misalnya, atau support 3, atau mungkin menyentuh resisten 3 misalnya. Oh, ternyata sudah menyentuh resisten 3. Indikator lainnya katakanlah mungkin RSI, kemudian stochastic, MACD, RDX, moving average, itu mengatakan jual. Nah, kita bisa melakukan action sell atau jual di dekat-dekat resisten 3. Nah, itu juga bisa dikombinasi. Jadi, saya rasa untuk mengkombinasi support resisten, kemudian dengan indikator lain itu juga sangat perlu sekali, supaya apa? Supaya kita mendapatkan sinyal yang, atau analisa yang powerful, yang benar-benar kuat atau strong, oh ini kemungkinan untuk membalikkan arah, karena harganya, kenaikan harga sudah terlalu tinggi misalnya, seperti itu. Ataupun penurunan harga, oh ini sangatnya penurunan harga sudah sangat rendah sekali. Jadi, bahkan sudah melewati S3 misalnya, katakan seperti itu. Melewati support 3 dan indikator lainnya mengatakan sangat beli atau mungkin strong beli atau sangat beli sekali. Nah, itu bisa kita menggunakan untuk action buy atau beli. Dengan take profit mungkin kita di S2 atau di resisten 2. ataupun untuk batasan stop loss ya kita tinggal atur jaraknya. Mungkin bisa pakai perbandingan 1 banding 1 atau mungkin 1 banding 2. Tapi saya rasa untuk 1 banding 1 lebih worth it lah ya, daripada kita pakai 1 banding 2. Karena kuaternya nanti kalau misalnya, katakanlah mungkin take profit 1000 misalnya. Take profit 1000 dolar, stop loss 2000 dolar. Nah, itu kan akumulasinya kan, kalau misalnya sekali kena take profit sekali kena stop loss. Nah, kita masih akumulasinya masih rugi. Jadi, saya rasa untuk menggunakan take profit sama stop loss mungkin pakai perbandingan 1 banding 1 lah. Biasanya saya memakai 1 banding 1 untuk perbandingan take profit sama stop loss. Dan kombinasi antara support resistance dengan indikator lainnya ini juga sangat bagus sekali. Saya juga pernah menerapkan, bahkan saat ini saya masih menerapkan teknik ini. Jadi, saya kombinasikan antara support resistance kemudian indikator lainnya. Kemudian untuk mencari titik entry. Nah, kita lihat pergerakan harga dulu. Kalau misalnya harga bergerak di R2 atau R3, kita bisa action entry sell. Atau di S2 atau di S3 kita bisa entry buy. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masih di R1 atau S1, biasanya saya menunggu. Kita tunggu harga bergerak dulu. Begitu dia naik mendekati R2, nah kita bisa sell. Atau mendekati S2, support 2, kita bisa buy. Dan ini di beberapa website juga sudah menyediakan seperti ini, indikator seperti ini, penggabungan antara support resistance plus kombinasi dengan indikator lainnya. Nah, itu Bapak-Ibu bisa lihat di mana? Di Google, di beberapa portal website, analisis itu banyak tampilan yang seperti ini. Jadi, ini saya rasa kombinasi ini sangat powerful sekali. Kemudian, untuk identifikasi lainnya, biasanya yang paling sederhana, kita bisa menggunakan trendline. Jadi, trendline ini, tapi juga perlu kecermatan juga sih, ketelitian dan kecermatan kita di dalam menentukan atau menarik garis untuk trendline. Jadi, kita perlu melihat apakah ini lagi trend naik atau trend turun, kemudian kalau misalnya marketnya lagi sideways, nah kita perlu melihat, katakanlah mungkin support atau mungkin di double, apakah ini membentuk formasi double bottom, apakah ini membentuk formasi double top, nah kita juga perlu mencermati. Kalau misalnya katakanlah mungkin suatu pattern atau suatu pergerakan atau instrumen keuangan ini membentuk katakanlah mungkin double bottom, nah kita bisa tarik garis trendline. Nah, ketika dia break out, dan candle yang melewati atau dikatakanlah candle tersebut sudah break out, kemudian begitu dia pergantian candle, misalnya datangnya market dari atas menuju ke bawah, dia melewati batas support, katakanlah mungkin membentuk dua double bottom. Begitu sudah melewati pergantian candle, kita bisa entry posisi jual. ataupun kalau misalnya dia membentuk double top, market datangnya dari bawah menuju ke atas, dan sudah apa namanya dikatakan break out, karena closing candle tersebut di atasnya, yang sebelumnya jadi resistant atau yang sebelumnya jadi double top, sudah closing di atasnya, confirm kita bisa entry posisi beli. Nah, itu bisa Bapak-Ibu gunakan untuk support resistance ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pattern juga, bisa untuk kita menarik garis trendline, karena garis trendline ini meskipun sederhana, tapi kalau kita cermati memang tingkat akurasinya juga lumayan sih, lumayan paling atas di atas 75 persen lah ya, 75 persen sampai 80 persen, itu juga lumayan. Cuman untuk time frame, nah ini yang perlu kita lihat, biasanya kita kalau misalnya pakai trendline ini, biasanya saya pakai time frame minimal, apa namanya, satu jam, satu jam, atau mungkin bisa kita buat dua jam, atau tiga jam, atau empat jam, sedangkan di MetaTrader 5, milik GK Invest, itu kan time frame bisa kita lihat, kita bisa atur, misalnya kita mau pakai satu jam nih, atau mungkin kita pakai dua jam, tiga jam juga ada, empat jam juga ada, kemudian ada enam jam, dua belas jam, sama harian, nah jadi Bapak-Ibu yang mungkin ingin menggunakan time frame dua jam, itu bisa, di GK, di MetaTrader 5, milik GK Invest, itu ada time frame yang dua jam sama tiga jam, jadi untuk pakai trendline ini, supaya akurasinya lebih powerful, saya rasa penggunaan time frame pun agak sedikit panjang, jadi paling enggak, kalau misalnya kita ingin bermain pendek, ya kita pakai H1, atau H2, tapi kalau kita ingin bermain agak sedikit panjang, ya mungkin kita bisa pakai yang harian, atau daily, nah itu, jadi meskipun trendline ini memang sangat sederhana sekali, memang harus butuh, apa namanya, ketelitian, ketelitian dan kecilian kita dalam mengamati, apakah ini market membentuk double top, atau membentuk double bottom, nah itu memang perlu ketelitan dan, apa namanya, perlu kita mencermati, oh ini double bottom nih, nah sudah confirm, apa namanya, dia turun, dan close-nya di bawah, nah kita bisa entry posisi, coba seperti itu, jadi, apa namanya, saya rasa Bapak Ibu, mudah lah ya, untuk menarik garis, nanti kita coba praktek di MetaTrader, nanti saya share untuk MetaTradernya, kita bisa coba lihat, untuk saat ini, momen apa nih, yang kira-kira, bisa mendatangkan sinyal, support resistance, yang sudah kita pelajari, seperti hari ini, seperti itu, kemudian kalau misalnya nih, kita mengkombinasikan lagi, antara indikator, kalau tadi kan indikator, sama support resistance, nah bagaimana, kalau kita sekarang mengkombinasi, mungkin ada history press, kemudian trend line, kemudian ada indikator, nah, coba kita melihat, indikator yang kita munculkan, di MetaTrader, lima di Giga Invest, nah, jadi, ini kita penggabungan, antara trend line, kemudian, history press, kemudian dari, beberapa indikator, nah, ini saya ambil contoh, ini saya ambil, teknik dari, trader, luar negeri, jadi, indikator yang digunakan, sebenarnya, sangat sederhana sekali, jadi, kita bisa menggunakan, di forex, kita juga bisa menggunakan, di commodity, minimal, saya rasa untuk H1 lah ya, H1, cuman untuk H4, itu sangat, bagus sekali, sehariannya yang, sangat, sedikit powerful, itu yang, H2, tapi H4 pun juga, bagus juga, untuk kita gunakan, non-technic ini, jadi, kita menggunakan, MACD, MACD, untuk, face MA-nya, itu 12, kita pakai yang standar, kemudian, untuk slow MA-nya, itu 26, sedangkan, untuk MACD, SMA-nya, itu 9, kemudian, apply to-nya, kita pakai yang close, nah, ini saya rasa, sederhana sekali, 12, 26, sama, 9, nah, ini, nanti bisa dimunculkan, di, metatrader, Bapak-Ibu, bisa dicoba dulu, kemudian, indikator yang lainnya, misalnya, kita menggunakan, yang, simple, SMA, simple moving average, periode 8, jadi, SMA, periode 8, kemudian, apply to-nya, kita pilih yang close, kemudian, untuk, satunya lagi, setelah menggunakan SMA, kita pakai, yang eksponen, eksponensial, moving average, atau EMA, EMA-nya, periodnya, 20, kemudian, untuk apply to-nya, kita pakai yang close, untuk yang versi close, jadi, kita pakai yang sederhana, moving average, kemudian, ada, simple moving average, periode 8, kemudian, ada eksponensial, moving average, periode, periode yang 20, nah, ini coba kita, kombinasikan, nah, setelah kita kombinasikan, nah, untuk aturan, sinyal buy, nah, sebenarnya sih, ini teknik yang, sederhana sekali, jadi, untuk aturan buy-nya, apabila garis, simple moving average, memotong, dari bawah menuju ke atas, eksponensial moving average, itu dikatakan, confirm untuk buy, kemudian, garis MACD menunjukkan, sinyal buy, atau mungkin, dia lebih, di atas, level 0 lah ya, level 0 atau positif, kalau, sinyal B MACD kan positif, dia buy, kalau yang negatif, dia sell, seperti itu, jadi, kita untuk yang buy-nya, kita pilih yang naik, atau di atasnya 0, kemudian, kita lihat batas, mengidentifikasi, mengidentifikasi trendline, resisten yang telah break out, nah, kita nanti bisa tarik garis trendline-nya, kemudian, untuk penempatan stop loss, sama penempatan untuk take profit, kita bisa pakai risk and reward, 1 banding 1, atau mungkin, 1 banding 2 juga boleh, tapi, kalau menurut saya sih, lebih baik kita pakai yang, 1 banding 1, supaya, kalau misalnya kita, satu kali kena take profit, mungkin, kalau kita trading lagi, satu kali kena stop loss, jadi, kita masih, equity kita masih sama, jadi, tidak, mungkin, penambahan atau pengurangannya, tidak terlalu besar, seperti itu, nah, kalau sudah kita, tahu untuk sinyal, apa, sinyal atau aturan, sinyal B atau sell, nah, mungkin Bapak-Ibu, tindakan selanjutnya adalah, mencermati ini, tinggal mencermati, di MetaTrader, jadi di MetaTrader, kita bisa lihat, untuk level, breakout, kita bisa tarik garis, untuk resisten, kebetulan, ada yang, ini saya pakai, catnya, Pousling Yen, saya pakai H4, itu ada semacam, double, top lah ya, ada double top, kemudian, saya tarik garis, melewati breakout, ada sinyal, buy, kemudian, di saat yang bersamaan, kita juga perlu melihat, di bawahnya, MACD-nya juga menunjukkan, sinyal beli, sinyal buy juga, nah, kalau yang sudah, seperti itu, kita bisa, melakukan aksi, atau, entry posisi, beli, dengan batasan stop loss, kita menggunakan, support yang, terdekat, jadi yang ada tarikan, ke bawah, yang paling dekat, itu ada batasan, stop loss, itu saya kasih, apa, tulisan, saya kasih garis, ada batasan stop loss, di level support, atau, bapak-ibu, bisa menggunakan, indikator, indikator yang, tadi saya munculkan, support resistant, atau, support resistant, sama pivot, nah, di situ, kita bisa melihat, misalnya nih, dia, untuk, batasan, S1, atau S2, atau S3, kita belum melihat, tapi kalau misalnya, katakanlah S1, mungkin, jaraknya terlalu pendek, atau terlalu dekat, ya, mungkin kita bisa, agak sedikit bergeser, ke S2, seperti itu, jadi kalau S2, ini pun, sudah, jaraknya sudah, apa, cukup, nah, kita tinggal atur, untuk take profit, katakanlah mungkin, jaraknya stop loss, untuk kita setiap, satu lot, misalnya, di forex, katakanlah mungkin, 500 dolar, misalnya, mungkin untuk take profit, kita juga bisa pakai, 500 dolar, jadi sama-sama, 1 banding, 1, seperti itu, nah, ini untuk aturan yang, sinyal beli, atau sinyal buy, nah, sekarang kita, lihat untuk aturan yang, sinyal sell, sinyal jual, jadi kebalikannya, kebalikan dengan, buy, aturannya adalah, yang pertama, untuk garis simple moving average, itu memotong, garis, exponential moving average, datangnya dari atas, menuju ke bawah, jadi SMA, memotong EMA, dari atas, menuju ke bawah, nah, kemudian, untuk, garis MACD, garis MACD sendiri, menunjukkan, sinyal sell, jadi kalau MACD menunjukkan, sinyal sell itu, dia memotong, atau melewati, apa, garis palang-palang, atau, dia berada di level, atau di bawah level nol, atau negatif, itu dikatakan, apa, sinyal sell, untuk MACD, nah, setelah itu, kita mengidentifikasi, kita tarik garis trendline, seperti tadi yang sinyal buy, jika terjadi breakout, dan menunjukkan sinyal sell, maka kita perlu check lagi, SMA-nya menunjukkan sinyal sell, MACD menunjukkan sinyal sell, kemudian terjadi breakout, di trendline alas support, nah, kita bisa langsung entry, posisi jual, atau sell, kemudian untuk penempatan stop loss, kita bisa pakai perbandingan, 1 banding 1, atau 1 banding 2, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin nyaman 1 banding 1, bisa pakai 1 banding 1, kalau terasa mungkin nyaman, pakai, risk and rewardnya, 1 banding 2, ya, bisa dipilih 1 banding 2, kemudian kita lihat, untuk pergerakan catnya, untuk sinyal sell, jadi benar-benar seperti ini, kita bisa tarik garis trendline, untuk kita cari breakout, kita identifikasi dulu nih, support, kemudian katakanlah mungkin terbentuk double bottom misalnya, double bottom kita lihat, misalnya, oh ini terbentuk double bottom, kita bisa tarik garis lurus, kemudian jika terjadi breakout, di level double bottom tersebut, kita juga perlu melihat, MACD-nya seperti apa, kalau misalnya mungkin MACD-nya sudah menunjukkan sinyal jual, kita bisa entry sell, atau kita bisa entry jual, kemudian dengan batasan stop loss, itu bisa kita lihat di resisten berikutnya, jadi mungkin resisten yang paling dekat, kalau mungkin kita menggunakan indikator R1, R2, R3, mungkin R2-nya mungkin jaraknya sudah cukup, maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu pendek lah ya, cukup lah ya, cukup misalnya di R2 misalnya, nah, mungkin jaraknya katakanlah mungkin 500 dolar, misalnya kalau kita masuk satu lot, mungkin take profit kita bisa atur sama-sama 500 dolar, jadi kita pakai risk and reward, satu banding satu, seperti itu, nah, mungkin untuk lebih jahatnya, kita coba untuk screenshot, ini saya mau tampilkan untuk MetaTrader, kita lihat nih saat ini, untuk sinyal, apa namanya, berdasarkan yang tadi, indikator, simple moving average, kemudian ada exponential moving average, kita nanti tarik garis trendline, kemudian kita juga perlu lihat MACD, nah, ini saya screen, saya, apa namanya, screen untuk tampilan MetaTrader, ini kita coba lihat yang di, XAUUSD, nah, ini kebetulan XAUUSD, teridentifikasi, saya tarik garis, kalau tadi saya pakai double top, double bottom, tapi kali ini saya pakai yang batas, apa namanya, support, nah, ini kemarin, beberapa hari terakhir, harga emas rally naik nih ya, rally naik sampai di 17.47, kemudian kita tarik garis, yang warnanya coklat, nah, di sini kita tarik garis, ternyata, market untuk emas, dia sudah breakout, nah, sudah melewati garis tersebut, menunjukkan sinyal sel, dan kondisi MACD, itu juga menunjukkan sinyal sel, nah, ini mungkin saya kasih anak panas, supaya jelas untuk MACD-nya, nah, di sini sudah melewati level 0, dia sudah menunjukkan sinyal sel, ini saya ketik, oh, sorry, nah, dia menunjukkan sinyal sel, kemudian untuk yang di atasnya, terjadi perpotongan SMA, simple moving average, memotong EMA, nah, ini yang 8, memotong 20, simple moving average 20, nah, di sini terjadi breakout, nah, di sini sudah breakout, kebalik, di sini breakout, menunjukkan sinyal sel, kemudian untuk batasan stop loss, kita bisa menggunakan yang level yang di sini, nah, ini kita pakai harga tertingginya, ini di kisaran 17,38, kita bisa pakai batasan di sini, 17,38, untuk batasan stop loss, saya tulis stop loss, saya tulis stop loss, nah, ini, nah, ini kondisi XAUUSD saat ini, kalau berdasarkan indikatornya tadi kita, saya share di screen, di, apa namanya, di materi, itu menunjukkan sinyal sel, terjadi breakout, breakout, kemudian stop loss-nya di area 17,38, kemudian di sini untuk kalau kita lihat breakout-nya, mungkin sedikit saya perbesar, nah, katanya mungkin, sudah close-nya ini di bawahnya ini ya, dia konfirmasi sel, di sini selnya, sekitar 17,08, ya, jadi sekitar 17,08, untuk area sel 17,08, stop loss 30 poin lah ya, 30 poin, take profit, kita ambil 30 poin ke bawah, berarti 17,08 dikurangi 30 poin, berarti sekitar 16,08, nah, 16,08, ini harga terendah terakhir, 71, jadi masih belum kesentuh, nah, masih belum, masih belum dia tersentuh, belum, belum tersentuh untuk yang, 16, oh sorry, sudah tersentuh ya, low-nya di 16,71, sudah tersentuh take profit-nya, 16,78, nah, seperti itu, nah, untuk kedepannya, kita lihat dulu, setelah dia rali turun, ini sebab itu bisa mengidentifikasi lagi, ini market sekarang kondisnya turun nih, nah, sekarang kita tarik garis, seperti ini, mungkin untuk tarik garis dari ujung ke ujung, mungkin kita harus sama, siap mungkin kurang lebih, hampir sama lah, kita tarik garis yang paling tinggi, ya, mungkin saya kasih warna aja, supaya kita mudah untuk, ini saya kasih warna, sampai, sampai ya, jika, hijau lah ya, saat ini, dan, sepuluh, kita tarik, trend, ya, tak, itu, jika laporan, yang, ya, jina, ulas, selapa, dan ini, belum beri, jadi belum ngerti garis resisten yang kita tarik garis warna hijau, sedangkan kondisi MACD-nya juga masih di bawah dia masih sinyal turun jadi kita tunggu nanti kalau MACD-nya sudah naik melewati garis 0 dan menunjukkan sinyal beli atau sudah plus atau sudah positif, kita bisa entry posisi buy tapi itu saat ini kita belum bisa jadi seperti itu jadi kita perlu mengidentifikasi apa namanya titik terpuncak atau harga tertinggi kalau kita mau cari pembelajaran ala buy tapi kalau misalnya kita mau cari pembelajaran ala sell kita lihat batas support batas bawahnya kita tarik garis atau harga terendahnya kita tarik garis breakout-nya dimana promopinya disitu kita begitu sudah breakout close di bawahnya kita entry posisi untuk stop loss Bapak-Ibu bisa menggunakan yang seperti ini yang saya gambaran disini kalau misalnya breakout di 17.08 ya kita batas stop loss-nya di 17.38 jadi jaraknya sekitar 30 poin kalau kita sell di 17.08 berarti take profit otomatis turun ke bawah juga 30 poin kita pakai perbandingan 1 banding 1 jadi take profit di 16.78 16.78 sudah kena sudah take profit sudah melewati jadi melewatinya 16.78 itu hari ini kemarin low-nya harga terendah sampai di 7.79 kurang sedikit kemudian posisi close-nya kemarin Jumat di 16.81 nah untuk hari ini market emas XL USD di open di 16.82 sempat naik di 83 kemudian turun di 74 dan 16.78 sudah terlewati gitu jadi untuk ke depan nah ini ke depan sudah saya kasih garis nanti tinggal dilanjutkan Bapak Ibu tinggal diamati kemudian dicarmati diingat-ingat kalau misalnya nanti dia naik melewati resisten kita juga perlu lihat yang masih di confirm naik dulu confirm naik signal buy kita bisa entry buy kemudian stop loss diatur jaraknya yang jelas breakout harus setelah harga breakout melewati itu harus posisi close-nya harus di atasnya di atasnya garis kalau misalnya dia melewati kemudian masih turun di bawahnya garis ya kita jangan entry kita tunggu confirmasi untuk dia benar-benar confirm untuk naik misalnya seperti itu jadi harus close-nya harus di atasnya resisten kalau kita mau buy maksudnya untuk resisten garis yang hijau ini tapi kalau sell seperti tadi kita tarik garis konfirmasi turun dan begitu terjadi pergantian candle candle berikutnya kita bisa entry posisi mungkin kita juga perlu melihat yang lainnya kalau yang ini tadi di emas mungkin yang disini kalau yang di juru jpy di ponseling di forex mungkin gerakannya juga tidak terlalu banyak mungkin kita untuk indikator ini kalau menurut saya sih kita cari yang volatilitasnya sangat tinggi kayak ponseling yen kemudian mungkin GA ponseling OC atau mungkin ponseling kanada jadi yang volatilitasnya sangat tinggi karena indikator yang kita gunakan ini kategorinya kategori trend jadi kita dia cocok sekali jika marketnya bergerak rally nah itu cocok sekali tapi kalau marketnya bergerak sideways nah itu kita cari yang double top sama double bottom nah ini kata seperti itu tapi kalau misalnya yang rally justru itu yang bisa kita mendapatkan yang lebih banyak apa untuk take profitnya bisa lebih agak sedikit besar tergantung jaraknya itu tadi jaraknya stop lossnya berapa poin kemudian take profitnya kita atur juga kurang lebih sama jaraknya dengan apa namanya jarak take profit sama dengan jaraknya stop loss yang ketika kita pass entry oke mungkin kita coba untuk cari yang euro misalnya nah kita lihat euro apakah ada momen hari ini nah kita lihat mungkin di sini kalau kita tarik garis trendline nya juga masih ini belum lah belum dikatakan apa namanya double bottom atau double top lah ya ini juga masih satu masih satu juga belum menunjukkan apa namanya tanda-tanda trendline nya kita masuk mungkin coba kita cari yang ausi yen misalnya yang sedikit agak panjang GI nah mungkin untuk yang postlink apa namanya postlink yang ausi untuk spreadnya memang agak sedikit lebar agak sedikit lebar beda dengan gizi kalau gizi kan masih mendingan masih 36 36 poin untuk yang GI mungkin sekitar 50 poin jadi untuk yang ini kita lihat dia masih kecenderungan dia sideways lah ya mungkin kalau kita tarik garis untuk yang sponsoring swiss saya rasanya juga tadi di sini breakout melewati breakout cuman untuk MACD nya dia masih di atas sempat dia breakout kita kalau kita tarik garis ini dari ujung ke ujung kita pakai yang resisten yang ini yang hammer cuman dari MACD nya masih di atas jadi belum menunjukkan MACD sinasial jadi kita bisa kita belum bisa melakukan untuk sell kita belum bisa melakukan sel nah mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan sambil kita riset kita lihat peluang peluang yang di barlainya misalnya GU misalnya biasanya Bapak Ibu biasanya menggunakan apa untuk transaknya GU bagaimana kondisinya counseling US dollar oh ternyata dia masih sideways jadi kita lihatnya nah disini kalau yang ini sudah kemarin double apa namanya double top nah disini ini ada top nya disini mungkin warnanya saya ganti supaya kalau warna hijau mungkin kurang begitu mengenai nah kita coklat nah ini untuk double top nya disini untuk yang saat ini cenderung dia ranging nah ini dia disini dia ada beberapa top melewati disini kemudian disini ada breakout nah disini ada breakout close nya juga sudah disini juga yang disini nah ini dia sudah breakout nah dia breakout kemudian kondisinya MACD nya pun juga di atas atau sinyal buy nah kondisi MACD nya dia nah ini di atas kondisinya di atasnya 0 ya di atasnya 0 otomatis ini dikatakan sinyal naik karena menunjukkan positif untuk di MACD nah kalau sudah seperti ini kita bisa entry posisi beli batasan stop post saya rasa disini lah ya kita cari disini nah ini yang doji low nya doji ini kita jadikan untuk batasan stop post disini 2164 kita nantinya disini untuk saat ini masih belum teridentifikasi sekarang mereknya masih stagnan untuk yang di GU atau di post ringgen nah seperti itu Bapak Ibu jadi saya rasa Bapak Ibu mudah sekali menggunakan atau menerapkannya cuman yang kita butuhkan itu adalah ketelitian jadi Bapak Ibu mungkin lebih teliti lebih cermat dalam melihat pergerakan atau pembentukan dari candlestick jadi kita perlu mencermati batas-batas resisten sama batas support jadi kita disini kan belajar mengidentifikasi jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah sering menggunakan nah ini barangkali bisa menjadikan satu tambahan pembelajaran atau satu tambahan edukasi yang menambah wacana Bapak Ibu semuanya mungkin bisa digunakan bisa diterapkan lebih dahulu di demo akun baru nanti kalau sudah Bapak Ibu lancar baru digunakan ke yang real akun jadi ini untuk kondisi keu saat ini belum menunjukkan tanda-tanda sinyal kondisi XAU sudah terkena take profitnya sudah melewati trend line up trend line yang turun yang coklat ini kalau yang hijau ini masih dalam proses pembentukan masih emerging karena kita juga lihat MACD pun masih jauh dia masih di bawah masih sinyal bay jadi belum menunjukkan tanda-tanda dia sinyal apa namanya masih sel belum sinyal bay baik untuk indikator ini ada pertanyaan dari Bapak Umar untuk halo mungkin suara saya bisa didengarkan ini soalnya ada request dari Pak Franky katanya suara saya tidak terdengar baik untuk indikator yang saya gunakan ini sebenarnya sederhana sekali mungkin kalau misalnya Pak Umar mau menggunakan silahkan dicoba dulu silahkan di apa namanya dipraktekan dulu di demo akun ini saya pakainya SMA simple moving average mungkin saya munculkan di screennya lagi lah ya jadi di sini saya pakainya ini saya tampilkan saya pakai moving average 8 untuk metodenya simple jadi SMA moving average kemudian save-nya 0 kemudian apply to-nya saya pakai close kemudian yang satunya saya pakai periode 20 metodenya saya pakai eksponen eksponensial platenya close nah itu kemudian yang MACD MACD saya pakai MACD yang standar jadi ada EMA 12 kemudian ada sorry yang face face-nya saya halo untuk tes suara ini soalnya katanya pak frankie suara saya tidak terdengar sebentar saya coba dulu untuk uji tes gimana pak apakah masih terdengar oke Oke, mungkin kita tunggu cek suara. Ini saya lagi cek untuk internetnya. Oke, untuk indikator yang saya gunakan. Oke, tadi ada SMA, simple moving average 8, ini saya ulangi lagi. Simple moving average 8, upload-nya close, metodenya yang simple. Kemudian juga ada satu lagi, periode 20, ini masuknya exponential. Saya pakai upload-nya close, jadi ada periode 8, SMA, periode 20, EMA. Kemudian untuk MACD saya pakai yang standar. Jadi yang fast-nya 12, slow-nya 8, kemudian untuk slow-nya 26, MACD SMA-nya 9. Jadi saya pakai yang standar fast-nya 12, yang slow-nya 26, MACD SMA-nya 9, upload-nya close. Itu bisa, silakan Bapak-Ibu coba dulu, silakan coba dulu di demo akun. Nanti kalau Bapak-Ibu sudah terbiasa, baru masuk ke real akun. Tapi untuk kondisi saat ini yang mungkin kita bisa live trading, ini untuk XOUSD ini juga belum ada sinyal. Untuk yang GU, ini juga belum ada sinyal sampai saat ini. Coba kita, ah minyak coba, kita coba crude oil lah ya. Kita cari crude oil, barangkali nanti crude oil ada sinyal. Kita cek dulu nih. Oh belum, soalnya seperti ini, soalnya kemarin habis bergantian kontrak. Baru ke kontrak lama. Kemudian Kanada, nah kita lihat yang nanti. Kanada, 1 jam belum ada, 4 jam kalau kita tarik garis trendline. Ini sebenarnya sudah masuk sinyal beli sih ya. Ini kalau kita tarik garis seperti ini kondisinya. Dia sudah break out. Ini sudah break out. Sudah ada pergantian candle. Kemudian untuk batasan stop loss, mungkin Bapak-Ibu bisa gunakan yang di sini nih. Ini untuk batasan stop loss. Ini saya tulis supaya bisa teridentifikasi. Ini dia break out. Oh sebentar, ini kebalik anak panahnya. Nah ini break out. Oke ini break out. Konfirmasi sinyal buy. Di Kanada ada sinyal. Sesuai yang kita pakai, indikator yang kita pakai. Di sini untuk batasan stop loss. Batasan stop loss. Di sini. Nah ini kita pakai batasan stop loss. Ini sudah break out untuk sinyal buy. Kemudian di MST. Nah kebetulan MST-nya juga sama. Ini sudah sinyal beli. Karena sudah di atas level 0. Nah ini dia sudah menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Kita cari. Kita tulis. Sinyal buy. Nah. Nah begini Bapak-Ibu. Jadi untuk kondisi. Ini saya pakai temperemnya 4 jam. Kalau kita pakai yang 1 jam, saya rasa juga hampir sama. Nah dia sudah break out. Break out-nya tanggal 15 lah ya. 15 hari Bani Kamis. Oh sorry. Hari Rabu. Nah dia sudah break out. Nah dia sudah break out. Batasan stop loss. Mungkin stop loss-nya kita lihat. Atur 3855. Sekarang running-nya. Nah ketika dia break out. Mungkin kita open-nya di sini nih. Nah kita mungkin bisa lihatnya agak sedikit. Temperem agak sedikit pendek. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Mungkin kalau yang. Nah ini mungkin kita pakai yang 4 jam lah ya. Supaya apa. Tidak terlalu panjang untuk. Untuk chart-nya. Nah seperti ini. Jadi stop break out. Ini untuk batasan stop loss. Ini kondisinya sinyal buy. Kemudian ini masih dinyat juga sinyal buy. Nah itu untuk USD Kanada. Oke mungkin. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ada yang mau mungkin yang belum jelas. Jadi saya ini pakai yang teknik seterhana. Kita kombinasikan dengan trendline. Kita tarik garis. Kemudian kita cari apa namanya. Level resistant. Kita cari. Kita identifikasi level resistant. Kita identifikasi level support. Atau batas bawah, batas atas. Sudah ketemu. Kita cari level entry untuk break out. Nah gitu. Jadi untuk USD Kanada. Kebetulan sudah confirm untuk. Sesuai dengan indikat. Sesuai dengan apa. Aturan dari indikator ini. Atau sistem ini. Terjadi. Terjadi breakout jinyal untuk buy. Untuk beli. Untuk misalnya sih kita pakai yang. Satu lagi lah ya. Satu lagi kita pakai untuk uji misalnya. Biasanya uji juga. Saya rasa uji juga belum. Mungkin kita pakai yang di sini nih. Kalau kita lihat. Ada double bottom. Eh sorry. Double top. Nah. Ini ada double top nih. Ini ada beberapa top. Kita gunakan. Nah ini. Nah yang saya tarik. Kasih warna merah itu. Ada beberapa top yang perlu kita perhatikan. Karena saat ini uji pun lagi sideways di ranging lah ya. Ini kalau kita tarik yang ke bawah. Kita cari neckline ini. Neckline-nya di sini. Jadi ini untuk A. Kita identifikasi ini A. Di sini ada B. Karena sudah beberapa kali. Nah di sini B untuk yang atasnya. Terus yang di sini. Yang tengah-tengahnya neckline. Kayak huruf M lah ya. Neckline-nya di sini. Neckline-nya di tengah-tengah nih. Kayak huruf M. Cuman ini belum breakout. Jadi untuk uji ini. Dia masih ranging. Jadi antara masih breakout di. Kalau kita lihat sih. Harga tertingginya nih. 108.07. Yang lain juga sama. 108.07. Ini neckline-nya di low-nya. 107.15. Jadi masih range antara 108.07 sama. 107.15. Nah gitu. Jadi masih belum menunjukkan tanda-tanda. Dia breakout untuk sinyal B atau sinyal C. Baiklah Ibu. Saya rasa itu mudah sekali. Nanti bisa dipraktekkan. Nanti bisa dilihat. Yang penting di dalam kita mengidentifikasi support sama resisten. Itu memang dibutuhkan kecelian atau kecermatan kita dalam mengamati suatu bentuk cat atau pattern. Atau candlestick lah ya. Candlestick kita perlu melihat mencermati. Ini support-nya di mana. Ini resistenya di mana. Itu memang harus butuh ketelitian. Dan saya rasa harus menggunakan laptop atau PC supaya lebar. Tapi kalau kita menggunakan handphone pun juga bisa. Yang penting kita bisa mengidentifikasi. Tapi kalau handphone saya rasa untuk tampilan screen-nya atau tampilan layarnya itu sedikit. Apa ya. Sedikit kecil lah ya. Sedikit kecil. Jadi mungkin untuk kita mengidentifikasi agak sedikit susah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa sih enggak masalah sih. Memakai handphone juga boleh. Tapi kalau lebih enak sih pakai PC atau pakai laptop. Mungkin kalau laptop bisa kita bawa kemana-mana. Tapi karena saat ini lagi mungkin banyak pembatasan wilayah dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita bekerja di rumah. Kita bisa pakai PC atau mungkin pakai laptop di rumah. Nanti bisa Bapak Ibu mengidentifikasi. Jadi mumpung sekarang ini masih awal minggu. Hari Senin. Nah masih banyak nih untuk peluang yang akan kita guna apa. Peluang yang bisa kita identifikasi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah masih banyak waktu dalam satu minggu. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan. Silakan Bapak Ibu coba dulu. Di demo akun. Kalau mungkin sudah terbiasa baru masuk di real akun atau di live akun. Tapi saya rasa kalau mungkin indikator setelah ini pun langsung masuk di real akun juga. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Oke mungkin ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan. Bapak Ibu bisa menggunakan chat atau bisa diketik. Mungkin untuk mendengar suara saya mungkin bisa menggunakan yang Chrome ya. Yang untuk Android ya. Bisa menggunakan yang Chrome. Google Chrome jadi bisa muncul untuk suaranya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin Mbak Gert bisa ditampilkan untuk surveinya sambil kita menunggu Bapak Ibu bertanya. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Silakan. Nah ini untuk surveinya. Saya mohon untuk Bapak Ibu silakan mengisi. Luangkan waktu beberapa detik untuk mengisi. Karena survei ini juga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita juga lebih memberikan edukasi juga lebih bagus lagi. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu di webinar kali ini. Jadi karena kondisinya seperti ini. Kondisinya masih apa namanya beberapa wilayah ada terkena pembatasan wilayah. Jadi Gika Invest Semarang kita lebih mengedepankan edukasi lewat webinar. Jadi webinar di sini Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor. Tinggal di rumah saja sambil membuka PC atau handphone. Nah bisa mendapatkan apa namanya edukasi dari Gika Invest Cabang Semarang. Silakan Bapak Ibu untuk diisi surveinya. Saya mohon untuk diisi. Luangkan waktu beberapa detik untuk diisi. Karena untuk kita bisa lebih baik lagi. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu silakan. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan diketik untuk di kolom chat. yaitu kolom chat. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu. Jadi saya rasa indikator sangat sederhana sekali. Tapi ya kita butuh mencermati lebih detail. Kita butuh mengidentifikasi batas support sama resisten. Itu memang butuh ketelitian, butuh ketelitian, butuh kecermatan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah terlatih, sudah terbiasa. Saya rasa itu sangat mudah sekali kita mengidentifikasi batas atas-batas bawah support resisten. Itu sangat mudah sekali. Tinggal dikombinasikan dengan indikator yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dikombinasikan lagi dengan kita menarik trendline. Jadi trendline kita tarik garis. Kita menentukan level entry-nya apakah sudah breakout atau belum. Kalau sudah breakout dan sudah melewati garis yang kita kasih trendline tersebut, kita bisa melakukan action atau kita bisa entry posisi. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi survei, silakan diisi untuk surveinya. Jadi ada, cuma ada lima pertanyaan supaya nanti untuk penilaian bagi kami. Nanti kita bisa ke depan bisa lebih baik lagi dalam memberikan edukasi di via webinar. Sambil mungkin menunggu pertanyaan, barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, diketik di chat. Oh ya, mungkin Bapak Ibu yang bertransaksi crude oil lah ya. Mungkin yang bertransaksi minyak mentah atau crude oil. Itu kemarin hari Jumat memang ada terjadi pergantian kontrak. Nanti ada pergantian kontrak lama dengan kontrak baru. Kontrak bulan Mei dengan kontrak bulan Juni. Jadi di crude oil ini sama kayak indeks saham. Jadi sistemnya sistem pergantian kontrak per bulan. Kalau yang di forex sama di emas itu tidak ada sistem itu. Jadi tetap langsung lanjut. Tapi kalau yang di minyak itu memang ada. Jadi di GKN Invest kita ada dua tipe untuk minyak. Ada yang rollover. Jadi ketika terjadian kontrak kayak kemarin atau rollover kemarin itu bisa, posisinya masih bisa lanjut. Jadi bisa lanjut. Kemudian kalau misalnya yang per bulan, Bapak Ibu mengambil posisi yang crude oil yang per bulan, itu kalau terjadi pergantian kontrak seperti kemarin hari Jumat, itu harus, posisinya harus tutup, harus close. Tapi kalau misalnya kita tidak mau close, ya nanti akan di close sendiri sama bursa. Oh ya ini ada pertanyaan dari Bapak Agung. Ini untuk saran kalau webinar dilakukan pada pagi hari antara jam 9 sampai jam 10. Oke deh mungkin nanti kita review lagi. Terima kasih atas masukannya Bapak Agung. Nanti kita review. Nanti kita meetingkan dulu. Kalau misalnya nanti mungkin kita pagi hari kita bisa lakukan di pagi hari. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mungkin waktu luangnya pas pagi hari, ya nanti kita bisa lakukan. Atau kita geser lah ya. Kita geser waktunya di pagi hari. Nanti kita lihat dulu. Kita, apa namanya, kita survei dulu. Terima kasih. Yang jelas kita berterima kasih atas masukan dari Bapak Agung. Baik, Bapak Ibu. Silahkan di. Gimana? Nah, mungkin untuk promo pada saat ini mungkin Bapak Ibu yang suka bertransaksi emas. Nah, ini kalau misalnya ingin mendapatkan mas batangan itu kita memang ada promo untuk dapat mas batangan. Tapi khusus transasinya di XAU USD. Jadi nanti dihitung berapa poin. Itu nanti ada syaratnya sih. Ada syaratnya. Kemudian ada berapa poin. Nanti bisa ditanyakan ke tim marketing di GKMVs. Atau mungkin tim marketing yang menghubungi yang biasa Bapak Ibu berhubungan dalam membuka akun. Kemudian dalam melakukan transaksi. Nanti bisa menghubungi tim marketing kami. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan fasilitas atau layanan dari GKMVs berupa tools trading. Nah, itu bisa silakan dimanfaatkan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tools trading yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, seperti itu Pak. Seperti itu Bu Garit untuk promo. Jadi ada mas batangan. Ada mas, apa namanya, bisa dapat mas batangan. Khusus untuk transaksi di XAU USD. Dan itu ada syaratnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan. Mungkin untuk webinar. Atau mungkin surveinya sudah diisi. Silakan saya tunggu beberapa menit untuk mengisi surveinya dulu. Silakan diisi Bapak Ibu untuk surveinya. Jadi cuma ada lima pertanyaan. Supaya kita lebih ke depannya lagi. Kemudian untuk masukkan data saran dari Pak Agung. Untuk webinar diadakan pagi hari. Jam 9 sampai jam 10. Nanti kita diskusikan dulu dengan tim kami. Kalau memungkinkan nanti kita geser waktunya. Kalau, apa namanya, mungkin sedikit lebih agak, bukan tidak, bukan menjelang sore, tapi sedikit lebih agak siang lah ya. Agak siang, nanti kita geser untuk waktunya. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan. Mungkin webinar cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan di acara webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita share pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Bisa dicoba dulu di 5 akun. Nanti kalau sudah terbiasa bisa langsung masuk ke real akun. Kalau misalnya mungkin sudah yakin, bisa boleh langsung masuk di real akun juga boleh. Atau mungkin kalau misalnya mungkin kondisi saldonya atau equity-nya mungkin belum mencukupi. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan top up dulu. Nah, silakan melakukan top up. Kemudian mencoba tadi yang sudah saya share, strategi tadi yang sudah saya share. Kalau mungkin sudah, jelasan mungkin sudah yakin, bisa langsung masuk ke real akun. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Bisa ada di webinar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi dari atau dijauhkan dari segala marah bahaya. Salam profit. Mudah-mudahan bisa selalu, apa namanya, withdrawal tiap hari. Oke, salam profit dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.